Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan bahwa tayangan azan yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo tidak melanggar pedoman penyiaran pertelevisian. Bahkan tayangan tersebut dinilai memiliki unsur dakwah. Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan putusan terkait adanya tayangan azan maghrib yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di stasiun televisi swasta. KPI menilai bahwa tidak ada pelanggaran dalam tayangan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPI sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso pada Kamis Siang. Menurut Tulus Santoso, siaran azan maghrib yang menampilkan sosok publik figur tidak melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Selain tidak melanggar ketentuan P3SPS, Tulus juga menyebut bahwa tidak ada pasal yang bisa diterapkan dalam kasus ini. KPI nantinya juga akan melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers untuk mengawasi tayangan berbau kepemiluan yang berpotensi melanggar ketentuan. Sebelumnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi perbincangan usai menjadi model azan maghrib di stasiun TV swasta. Mantan gubernur Jawa Tengah itu dituduh melakukan politik identitas jelang Pilpres 2024. Namun sejumlah pihak justru memberi tanggapan positif termasuk wakil ketua MUI Anwar Abbas yang menilai bahwa tayangan tersebut bermuatan dakwah, yakni mengajak orang sholat apalagi dilakukan oleh seorang tokoh. Terima kasih telah menonton!